Uji coba timnas U16 di laga kedua melawan Uni Emirat Arab dengan skor 04 menjadi uji coba terakhir, anak asuh Bima Sakti sebelum kembali ke tanah air. Tentu uji coba ini dirasa masih kurang sebagai persiapan menuju Piala Asia U16 2021 di Bahrain. Terlebih, Garuda Asia berada di grup D yang merupakan grup neraka, lantaran bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, dan Tiongkok. Untuk itu, asisten pelatih timnas U16 Indriyanto Nugroho, berharap agar PSSI bisa memberikan tambahan uji coba internasional lainnya kepada Marcel Januar Putra CS. Sebelumnya, di uji coba perdana timnas U16 kalah 23 dari Uni Emirat Arab pada 21 Oktober. Setelah ini, tim nasional U16 kembali ke tanah air. Rencananya, seluruh pemain dan ofisial sementara akan diliburkan.